Intro Saudara anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru Agung Nugroho didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Aswini Pajri hadir di tengah pedagang pasca kebakaran pasar tradisional Cipuan Pekanbaru. Agung mendorong pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru untuk menurunkan bantuan. Dalam kunjungannya Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho perhatian dengan kondisi yang dirasakan oleh pedagang dan berharap persoalan ini cepat diselesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Seperti disampaikan pedagang saat ini mengeluhkan akses jalan menuju kiosk ikan tertutup akibat tumpukan sampah dan puing paca kebakaran yang menghanguskan 400 kiosk tersebut. Selain itu, tempat penampungan sementara ini sudah 22 tahun. Pihaknya mendorong pemerintah Provinsi Riau untuk menurunkan bantuan keuangan khusus untuk pembenahan pasar Cipuan ini. Ketua DPRD Provinsi Riau dan juga Ketua Demokrati Provinsi Riau. Saya bawa Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang juga memang kewenangannya sepatu di Kota Pekanbaru dan dia juga Ketua Demokrati Kota Pekanbaru. Kami datang ke sini tidak ada maksud tujuan yang aneh-aneh. Kami datang ke sini rasa prihatin kami karena kami selaku agota Dewan hanya bisa menyuarakan saja. Tapi persoalan kebijakan ikleng Pak Ketua bahwa paling dekat itu kepengennya adalah membersihkan jalan arah masuk di Pasar Dekat. Dan pengen dikirimkan mobilnya untuk mengakut sampah-sampah yang ada di sini. Terus juga ingin memasukkan alat terat minimal sudah bisa bersih-bersih terlebih dahulu sambil menunggu kekutusan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Dan tadi sudah dikirimkan mobil memapak terkuat sendiri. Itu mobilnya datang, namun saya garisbawahi, namun tadi baru saja ditampun lagi sama Pak Kaposek. Pak Kaposek bilang tidak boleh terlebih dahulu untuk mengotak atik yang ada di sini. Pemko Pekanbaru diminta untuk gerak cepat menyelesaikan proses hukum maupun administrasi agar pedagang dapat kembali beraktifitas. Fresti dan Randi melaporkan.